oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh welcome back to my channel mas bro edis kali ini gue pengen ngebahas seputar all new honda cb150r streetfire 2021 nih jadi bener-bener yang terbaru lah tapi yang gue bisa lihat nih ada 5 kekurangan yang biasa yang bisa gue lihat dari all new honda cb150r ini walaupun kelebihannya juga banyak bro nah kita bahas pelan-pelan ini kekurangan dan kelebihannya oke so let's get started nah all new honda cb150r streetfire resmi diluncurkan di indonesia nih tepatnya di rabu 5 may 2021 jadi ada sejumlah perbedaan yang disematkan honda pada motor naked sport 150 cc andalanya ini nah pertama nih ya ada keunggulannya nih dari versi sebelumnya pertama ialah dari segi desainnya nih bro emang gue lihat sih desainnya nih all new lah bener-bener keren bener-bener ganteng lebih keker gitu lah nah ubahan all new cb150r streetfire itu terlihat pada desain yang lebih besar dari generasi sebelumnya jadi dia tuh lebih lebar bro nah hal itu bisa terlihat nih ya pada daerah tangki bbm nya yang gue lihat tangkinya sih lebih berotot gitu lah lebih keker mantap lah ya nah ditambah lagi shortnya juga nih lebih keker lebih keren lebih apa ya lebih berotot mantap jadi tangkinya berotot shortnya juga sama tuh berotot juga nah ada juga penambahan undercall atau cover engine lah ya nah varian special edition cuman itu adanya untuk cover engine nya nah hal lain yang nampak segar nih ya ialah penggunaan suspensi depan menggunakan absedon yaitu dia berjenis invert front suspension berukuran diameter 37mm yang sudah sffbp gambangannya tuh memang lebih keren lah daripada absedon yang biasa nah tampilan makin kekar nih dengan penggunaan warna emas warna gold lebih ganteng mantap nah untuk area kokpitnya nih kokpitnya dari cb150r terbaru ini juga mengalami sentuhan nih bro nah sekarang sudah menggunakan model tappered handlebar jadi itu dia terbaru lah ya dengan dimensi sedikit lebih lebar jadi sekitar 28,6mm jadi lebih keker lebih berotot mantap lah nah jadi gini nah menyilik pada bagian panel instrumen tuh ya itu dia sudah digital semua nih bro honda sedikit memberikan penyegaran dengan tampilan yang lebih dinamis nah secara dimensi all new honda cb150r tuh yang terbaru ini tuh lebih lebar daripada generasi sebelumnya lebih berotot mantap hal lain yang bisa ditemukan sama seperti cb150r nih untuk motor versi telanjangnya ini menggunakan wafet disc brake di bagian rim cakram depan maupun di belakang jadi disc brake nya tuh sudah wafet gitu lah bergelombang nah sementara itu honda juga telah mendesain ulang pada bagian velgnya nih yang diklaim bobotnya berkurang sekitar 0,6kg jadi intinya lebih ringan jadi lebih kencang bro lebih mantap nah sementara untuk sistem pencahayaannya di all new honda cb150r street fire semuanya sudah menggunakan led ingat sudah led semua nih bro nah selebihnya tidak ada perbedaan lain dari generasi sebelumnya oke nah pada bagian dapur pacu nih tidak disebutkan sih mengalami perubahan jadi masih sama seperti yang terdahulunya menggunakan 150 cc DOHC 4 katuk 6 percepatan peningin cairan oke nah untuk all new cb150r juga diklaim si top speednya si tembus di 125 km per jam itu klaim pabrikan segitu bro nah kira-kira harganya berapa nih all new cb150r street fire hadir dengan varian warna macho black dan stringer red black yang dipasarkan otr jakarta di 29,700 jadi 29,7 juta lah jadi motor ini memiliki kalau yang untuk special edition itu sekitar 30,7 jadi 30 juta 700 ribu nah itu kelebihan segala macam untuk all new honda cb150r nah jadi gue lihat ada beberapa kekurangan di all new honda cb150r ini ya ada kelebihan pasti ada kekurangan ya cuman ini subjektif gue pribadi menurut pandangan gue pribadi mungkin teman-teman berbeda melihat dari sudut pandangnya nah yang pertama bro kekurangannya itu dia di bagian mesinnya sih bro makanya ini kenapa masih menggunakan mesin yang lama teman-teman sendiri tau lah ya untuk mesin ini tuh ya masih kalah lah dibandingkan Yamaha Fiction R ataupun ya Suzuki GSX yang ya itu yang DOHC real DOHC bro itu DOHC itu untuk yang Suzuki GSX nah kenapa ini masih menggunakan mesin yang lama padahal biasanya nih ya kalau motor yang hadirnya tuh lebih akhir gitu kan biasanya tuh ada peningkatan di sektor mesin untuk mengungguli ya pendahulunya lah kenapa ini menggunakan mesin yang lama menggunakan near square kenapa gak overbore sekalian aja seperti yang pernah dilakuin juga nah kalau overbore kan intinya powernya makin menambah kan top speednya juga makin tinggi nah itu yang pertama sih yang gue lihat sih kenapa dia masih menggunakan yaitu near square gitu lah kenapa gak overbore jadi menggunakan mesin yang lama itu kekurangan menurut gue pribadi ya bro ya nah tapi mungkin juga bisa mengajar keiritan bro jadi kalau top speednya kalau pakai overbore biasanya kan dia agar lebih boros nah mungkin seperti itu oke yang pertama itu kekurangannya yaitu dia mesinnya masih menggunakan yang lama nah nomor yang kedua itu speedometer sebenarnya speedometer ini gak ada masalah sih bro jadi speedometer ini tuh ya udah keren lah udah gambarnya tuh baru lah bentuknya segala macem nih keren banget cuman kenapa dia gak pakai backlight kenapa masih burem kenapa gak warna biru gitu kan yang keren lah ya nah ini sebenarnya nih speedometer apa kalkulator nah itu dia kenapa gak pakai backlight sih sebenarnya sih walaupun sebenarnya gak masalah juga masih kelihatan juga cuman kan lebih ya lebih berkelas lebih elegan lebih keren kenapa gak pakai backlight sekalian oke itu yang nomor 2 nah yang nomor 3 nih bro nah yang nomor 3 ini ini masih menggunakan kunci keris empukan ring nah kenapa gak menggunakan keyless maksudnya nah untuk kekurangan ketiga kenapa gak menggunakan keyless ya tau sendiri lah ya maling sekarang pinter-pinter bro kita tinggal motor 5 menit langsung hilang menggunakan kunci T nah kalau sudah menggunakan keyless ya otomatis maling keder bro ini gimana masukin kunci T nya nih kalau keyless nah gitu kenapa gak menggunakan keyless ya untuk memudahkan operasional juga sih jadi kita tuh gak perlu bawa-bawa kunci cuma tinggal gantungin di celana segala macem kan jadi gak perlu colok-colok gitu kan masih menggunakan kunci keris oke itu kekurangan yang nomor 3 bro cuman ini subjektif gue pribadi ya bro kalau memang teman-teman pribadi ya ya komennya di bawah nah nomor 4 nya bro ini gak ada engine cut off nya nah menurut gue ya kalau yang namanya motor sport tuh harus ada menggunakan engine cut off jadi itu membedakan motor bebek motor metik dengan motor sport itu harus menggunakan engine cut off kalau gue pribadi sih kenapa gak pake engine cut off ini jadi kalau mau matiin mesin tinggal pencet aja tuh engine cut off nya lebih gampang lebih enak nah nomor 5 nih yang terakhir ternyata gue salah kemarin pernah nge-set tuh dia ada assist dan slipper clutch ternyata dia gak ada assist dan slipper clutch nya ya itu dia kenapa gue sayangan banget sih karena rivalnya Yamaha Fiction Air tuh ada assist dan slipper clutch tau sendiri ya fungsi assist dan slipper clutch tuh apa jadi kalau kita mau narik kopling tuh lebih enteng ya kan pertindahan giginya juga lebih halus saat engine brake juga kita gak terlalu mengerung tuh mesinnya itu kegunaan untuk assist dan slipper clutch nah itu sih bro kekurangan dan kelebihan yang bisa gue lihat dari all new Honda CB150R nah kalau teman-teman ada yang mau nambahin komen aja di bawah kekurangan dan kelebihannya siapa tau bisa bermanfaat menginformasi buat teman-teman yang lain juga dan semoga gak klotok-klotok lagi oke semoga bisa bermanfaat jangan lupa komen like, subscribe, share, share juga boleh biar yang lain juga pada tau sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih